Terima kasih Pertanyaan aku agak sedikit berbeda nih Yang perlu disiapkan kira-kira Bagi warga negara Indonesia Dengan kulturnya kita, budayanya kita Apabila kita tinggal di Mesir Itu apa sih mas? Yang pertama itu Tentu saja bahasa Bahasanya bahas Arab Kemudian ya kita harus Seperti orang-orang yang Mau keluar negeri harus siap mental Untuk menghadapi perbedaan budaya Seperti itu Misalnya kayak di Mesir itu Tentu saja makanan Makanannya berbeda dengan Indonesia Makanannya disini ya roti Kemudian ya kacang-kacangan Seperti itu Kemudian selain itu Masalah iklim juga berbeda Bisa kan kita iklimnya tropis Kalau disini iklimnya Anang pasir Walaupun ya agak adem karena ada Lebih adem daripada Arab Saudi Karena ada sungai nilinya seperti itu Terkait karakter orang-orangnya sih Disini ya Cenderung karakter orang Arab Keras begitu Memang kita harus siap Untuk menghadapi semuanya Dan disini Mungkin kalau di Jerman tadi Cenderung-cenderung kaku Tapi kalau disini malah Kita Lumayan untuk Lebih Lebih Bebas seperti itu Masalah suara-suara di luar Dan sebagainya Bahkan kadang-kadang kami juga Apa namanya Kebebekan ataupun ya Kebisingan dengan Tetangga-tetangga yang orang Mesir Yang mereka kadang-kadang mencari lagu keras Dan sebagainya Karena Emang disini Karakternya seperti itu Oke Jadi sebenarnya masing-masing negara itu Dengan tinggal cukup lama disana Kita jadi mengerti ya gitu Kebudayaan mereka Berbeda tentunya Tapi yang paling lebih kerasa adalah Sikap dari manusia-manusia Eh orang-orang yang ada disana gitu Di tiap-tiap negara itu juga ternyata berbeda-beda gitu ya Nah ini Pastikan Berada di Negara yang berbeda Bukan di Indonesia Pastikan bisa menguasai bahasa Tempat tersebut Aku boleh dong Kita Kita ini ya Jadi saya tuh punya tagline Nanti masing-masing Dari Mas Andi Mas Zaki Mas Muhtab Kasih tahu saya Tagline ini Kalau dari bahasa Taiwan Bahasa Jerman Sama bahasa Mesir Itu seperti apa Jadi Tagline saya itu Podcast TV show Muhammadiyah Ngobrol sering Tanpa boring Cuma disini tempatnya Nah Coba sekarang Saya mau kemas Andi dulu Diulangin lagi Mbak Coba Mbak Tadi masih Gini-gini Jadi Podcast TV show Podcast TV show Oke TV Muhammadiyah Ngobrol sering Tanpa boring Tanpa boring Ngobrol sering Tanpa boring Cuma disini tempatnya Cuma disini tempatnya Iya Oke Coba Mas Andi Kalau pakai bahasa Taiwan Itu kayak gimana Mas Wow Bentar Saya Kira-kira aja Mas Kira-kira Podcast TV show TV Muhammadiyah Cincang Liao Tian Er Bu Hui Wu Liao Sejau Celi Saya gak bisa ngikutin Itu Kurang lebih itu bahasa pendeknya Mbak Oh gitu Oke Nah ini kalau ke Mas Muktaf Kalau bahasa Jermannya gimana Mas Sebentar Sebentar Oke Eh Sebentar Ini Nyari dulu Mbak Ini agak susah Siap Siap Podcast TV show Ngobrol sering Tanpa boring Itu ya Mbak Iya Ngobrol sering Tanpa boring Cuma disini tempatnya Nah ini Cuma Cuma Disini Mungkin yang Oh yang Mesir Oke Mas Zaki Halo Mas Zaki Iya Coba Kalau Mas Zaki Kalau bahasa Bahasa Arab ya Berarti ya Podcast TV show TV Muhammadiyah Ngobrol sering Tanpa boring Cuma disini tempatnya Bismillah Iya Bismillah Bismillah Podcast TV show Muhammadiyah Nata Kalam Katir Tituni Malal Tahuna Oke Ini kalau yang gak ngerti Pasti diaminin nih Sekarang Mas Muktaf Balik lagi nih Ke Mas Muktaf Halo Mas Mas Muktaf Gimana Mas Halo Mas Muktaf Langsung fokus gitu Oke Panjang ini Podcast TV show Muhammadiyah Channel of Honor Asyik of Aftu Dukbratan Oke Aduh Dari tiga bahasa itu Gak ada yang bisa Saya ikutin ya Karena Penyebutannya juga Agak sedikit sulit ya Masing-masing punya Ciri khas sendiri Tapi setelah saya Karena waktu jaman itu Ada Artikel yang sangat berbeda Ada Dudidasnya Harus berbeda Harus pas Kalau nanti Ada Jenis kelaminnya Oh gitu Kalau di Ada D sama E E En Terus Kalau di Jerman Gak ada Oke Jersule Itu yang mendekat Pada satu Keterangan yang Laki-laki Oke Jadi Jadi Kamu ngomong apa sih Kamu ngomong apa sih Jadi bingung ya Nah ini Sekarang kita ngobrolin Masalah kekinian Ini kan Semua dunia Sedang mengalami pandemi Tapi Masing-masing negara Pasti Punya cerita berbeda Menghadapi pandemi Yang terjadi ini Saya mau ke Mas Andi dulu Kalau Menghadapi pandemi Di Taiwan sendiri Selama Pandemi ini berlangsung Kurang lebih dari Awal tahun Akhir tahun 2019 Mungkin lebih tepatnya Itu kalau di Taiwan sendiri Gimana sih mas Oke Di Taiwan Adalah negara yang Salah satu yang Paling awal Merespon Adanya wabah ini Jadi Taiwan Sudah mendengar Tentang Virus ini Sejak Awal Desember Jadi mereka sudah Memberikan perhatian khusus Sejak awal Desember Hingga Kemudian Apa namanya Di akhir Desember Pemerintah Taiwan Berkirim surat secara resmi Kepada WHO Mengatakan bahwa Ada virus yang Berpotensi menjadi Wabah Namun sayangnya WHO tidak Memberikan Apa namanya Atensi khusus Untuk Taiwan ini Peringatan Taiwan ini Alhasil Jadilah wabah saat ini Nah Karena Taiwan ini Dari awal Sudah aware Dengan Wabah ini Dan Taiwan Sudah memiliki Pengalaman Menghadapi Wabah SARS Tahun 2003 Sehingga mereka Memiliki protokol Yang sudah dibuat Sejak 17 tahun Yang lalu Alhasil Protokol ini Bisa diaktifkan Kapan saja Dan Akhir tahun lalu Protokol diaktifkan Sehingga Taiwan Bersiaga Sejak Per 1 Januari Taiwan sudah Siaga SARS-CoV-2 Itu sejak Awal Januari Dan Tingkat Apa namanya Tingkat kematian Di Taiwan cukup rendah Karena jumlahnya Hanya 7 orang Yang meninggal dunia Dengan tingkat Pasien Korban Atau Pasien yang terjangkit Ini jumlahnya 438 Dimana 88% Itu adalah Kasus impor Dari luar negeri Dan Selebihnya adalah Kasus lokal Dan kita sudah 120 hari Tidak ada Kasus lokal Jadi Taiwan Sudah benar-benar Memang Apa namanya Kalau boleh dikatakan Kehidupan normal Sejak awal Dan kita tidak ada Lockdown Alhamdulillah Kita sejak awal Tidak ada lockdown Ekonomi berjalan Seperti biasa Hanya saja Memang kita memiliki Kebiasaan baru Seperti Memakai masker Kemudian Selalu Lebih sering cuci tangan Memakai Hand sanitizer Kemudian Di tempat-tempat khusus Kita akan diperiksa Suhu badan Dan sebagainya Seperti di kampus saya Tempat saya Mengajar Itu Setiap orang yang masuk kampus itu Harus mengisi form online Disitu ada tracingnya Jadi siapapun yang masuk itu Harus mengisi form itu Setiap hari Ini Salah satu upaya Untuk men-tracing Siapapun yang terkena Seperti itu Dan Taiwan Sangat memberikan perhatian Yang luar biasa Terhadap adanya wabah ini Bahkan terakhir Taiwan Menganggarkan Sekian Puluh miliar Dolar Taiwan Untuk memberikan Stimulus Apa namanya Bantuan ekonomi Kepada Masyarakat Jadi Masyarakat Taiwan itu Diberikan voucher Mbak Itu Seribu dolar Taiwan Jadi kita kalau beli Jadi kita beli voucher Di kantor pos Sebanyak Seribu dolar Nanti kita dapat Voucher Seharga Empat ribu dolar Dan itu bisa untuk beli Apa saja Jadi kita beli seribu Dapat empat ribu Empat ribu Dan itu Diberikan kepada semua Warga negara Taiwan Dan warga negara asing Yang menikah Dengan warga negara Taiwan Dan saya Dan karena saya menikah Dengan orang Indonesia Jadi saya tidak bisa Jadi menikmati orang lain Yang mendapatkan itu ya Cukup penonton aja Ceritanya sangat menarik banget Berarti Taiwan salah satu Boleh dibilang Negara yang berhasil Melewati pandemi Dengan Tidak tergoncang Nanti kita akan tanya Di Jerman sama di Mesir Seperti apa Tapi jangan kemana-mana Saat lagi tetap di Podcast TV Show TV Momadia Ngobrol sering Tanpa boring Cuma di sini tempatnya